Intro Pencegahan paham radikalisme dan intoleransi bagi personil kepolisian dan ASN di lingkungan Polda Kepulauan Bangka Belitung dilakukan Selasa 12 September 2023 di ballroom salah satu hotel di kawasan Bangka Tengah. Wakapolda berjenpol Sugeng Suprianto hadir membuka kegiatan pembinaan. Dalam sambutannya Wakapolda mengungkapkan bahwa kegiatan ini sangat penting dilakukan untuk membekali anggota kepolisian dan para ASN Polri untuk menolak paham radikalisme. Wakapolda menyebut bahwa radikalisme dan intoleransi adalah fanatisme terhadap suatu pendapat dan memonopoli kebenaran yang berbuah pemaksaan kehendak, mengintimidasi dengan kekerasan dan selalu berperasangkah buruk, bahkan menyalah-nyalahkan kelompok lain. Gelagat dari tindakan ini nampak dalam ujaran-ujaran kebencian sampai dengan fitnah melalui hoax. Jenderal Bintang 1 ini menunjukkan bahwa radikalisme dan intoleransi sudah banyak memakan korban dan harus segera diakhiri. Dalam kegiatan ini para peserta akan mendapatkan pencerahan dan pemahaman kebangsaan dari materi yang disampaikan oleh Narasumber. Wakapolda berharap seluruh peserta mengikuti kegiatan ini dengan baik. Sebagai abdi negara, Wakapolda meminta seluruh anggota Polri dan ASN tetap menjaga persatuan dan kesatuan dalam kebenekaan demi tegaknya dan lestarinya negara kesatuan Republik Indonesia yang akan diwariskan kepada generasi selanjutnya. Tim Liputan melaporkan.